Selamat siang teman-teman semuanya Selamat siang teman-teman semuanya Selamat siang 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 Stay tune Selamat siang 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 Kayaknya pakai potongan Karena dia pakai potongan cabai rawit sih Oh ini salmon ya? Kayaknya salmon sih Tapi good, rasanya enak banget, aku suka banget Ini sukses banget sih Ini sukses banget, aku suka banget Jadi sebenernya memang Yang Jessica bilang, bener ini pedes hitungannya Tapi Gue akuin gue pun suka sebenernya, tapi memang ini Cukup, kicknya cukup ini ya Cukup penceng, tapi kayaknya So far tadi udah makan 2-3 batch Keknya gak terlalu, not bad-bad sih Masih ada, apa Toleransnya lah gitu di mulut Jadi masih bukan yang bener-bener Pedes gitu Tapi ya beser Kalau kalian gak terlalu pedes In point aja, tolong dikurangin untuk cabai rawitnya Kayak gitu, nah nextnya Itu ada chicken wings Kenapa cobain dikit deh Kamu pakai sarung tangan kamu gak mau ya? Ini ada yang drums nih, kamu kamu mau drums aja Biar lebih gampang megangnya Kalau ini kan flat Ya jadi dia Barbecue Smoke barbecue style ya Jadi bukan yang, kayaknya gak tau di de-plate Gak tau di ini ya Ya boleh Pemakan yang ini aja nih Hmm Amat ya Rasa barbecue-nya kore banget ya Enak, sausnya juga Terus ayamnya agak crispy ya, kayaknya digoreng dulu sedikit Ya aku suka sih Enggak yang terlalu manis gitu loh Jadi bumbu-nya tuh ada lah Enggak coating sih di ayam Iya enak Corn Hmm Sweet corn Dan dia masih pun digoreng-garing Tapi gak segitu garingnya Sampai kalian masih bisa ngasih tekstur kulit ayamnya gitu loh Betul, masih ada rasa crispy-nya Hmm Kayak apa Rasa si kulit Ya tekstur kulit Kan crispy Sebagai pecinta cheesecake Aku yakin kau bakal suka banget sama cheesecake kali ini Oke Cheesecake Tadi aku udah nyobain cheesecake-nya Dan dia tuh kayak Cool banget cheesecake-nya Kayak ini beneran cheesecake gitu Ya kan Tapi Kayaknya dia lebih karak ini ya Betul Pada saat baru dimakan itu Dia awalnya rasanya kayak Susunya berasa Oh iya Kayak vanilla gitu Baru di akhirnya itu ada rasa si cheesecake-nya Ada rasa asem Sourish-nya si yogurt-nya gitu Enak Dia punya cheesecake-nya Buat gue ini cukup Apa Tebal ya rasanya Iya betul-betul Jadi gue cocok banget buat Oke Lanjutin kemana Aku Hahaha Hah Maca 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 pistachio Iya Maca pistachio Jadi dia tuh ada Sebenernya tuh kalo kalian tau minuman koi Yang atasnya ada maciato Nah sebenernya kayak gitu Jadi minumnya langsung kayak bareng sama cream-nya gitu Jangan pakai sedotan gitu Masaran sih itu juga ya rasanya Boleh coba Kalo kamu kepenuhnya coknya pakai gini Yang pasti Macanya tuh Berasa banget macanya Hmm Kik banget macanya Dan dia manis Tapi gak yang too much Creamnya tuh kayak ngasih lebih kayak Tekstur ke laut gitu loh Ya Eh ternyata gue kena pistachio Hahaha Tau apa pedes Itu kayak hmm pistachio nih Oke Es ternyata Tapi kalo misalkan Berasa pistachio-nya sih aku bilang dia Ketutup sama macanya Dia kebleng sama macanya Kebleng ya Karena macanya lebih menonjol Ya It's a good thing Berarti dia pakai macanya yang high quality gitu Yang peti Kopi gula aren Keliatannya cukup creamy Kopi gula arennya sih Ya lebih ke arah Creamy sih Ini rasanya Ya good good Cuman ada rasa Papi arabicanya Ada asinitas sedikit Hmm Good 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 Very good Oke Kita mungkin akan lanjut makan dulu Seperti biasa Ya Setelah itu nanti akan kita ref Nanti Dan kita final review Jadi Angel Timeless Cheers to everyone Oke Kita udah beres makan akhirnya ya Jadi untuk tadi tuh ada 4 menu Ada appetizer From appetizer Main course Pasta Sama dessert Jadi untuk Sorry Untuk appetizer itu ada Chicken wings Chicken wings Smoke barbecue chicken wings Jadi gue kira tadinya dia Kayak di smoke atau dipanggang doang Tapi tadi tadi goreng ternyata Chicken wingsnya sama Dikasih bumbu Barbecue Ya Thankfully buat gue Salas barbecue nya gak terlalu sweet Tapi lebih ke arah smoky Sama sourish Betul Enak kalo buat gue Dan dia gak terlalu banyak bumbunya ya Jadi bukan yang sampai Apa Pekat banget Jadi Fine by me Dan si kulitnya itu Masih agak crispy ya Bukan crispy digoreng gitu Crispy tapi masih ada tekstur kulitnya gitu Yang kenyal-kenyal gitu ya Ya Terus dia punya si Chicken wingsnya tadi ada berapa ya Ada 5 piece atau 6 piece gitu 5 kalau gak salah Cukup banyak Iya Terus Apalagi kan sama corn ribs juga kan Iya dapet jagung sweet corn Katanya gak tau itu corn ribs apa sweet corn Tadi katanya sweet corn Nah Ya sweet corn nya Eh series aja Dia cuma dikasih Kayak chili Chili Flakes Flakes aja sedikit Manis sih gak tau manis Tapi dia Cukup Oke lah buat snacking sebenernya di awal-awal Oke Next nya ke main course Apa tadi Yakiniku Salmon Onigiri Salmon Onigiri Yakiniku Salmon Onigiri Yakiniku Salmon Onigiri Gimana? Dimakan langsung bertiga tuh Sama salmon nya Kayak gitu Tapi Kalo aku pribadi Hex nya Aku pake salmon nya dikit aja Biar nanti kalo Onigiri sama kimch nya udah abis Makan langsung salmon nya Karena salmon nya tuh gak enak Es diris itu gak enak banget Si kulit bawah nya tuh dia Bawa asin Terus ternyata pas di bagian ujung nya tuh Salmon nya masih setengah mateng Jadi kayak Uh berasa banget fresh nya Dan Aku baru find out something Ternyata mereka kimch nya memang se fresh itu Mereka emang produksi per hari Jadi emang gak melalui proses Karena ras nya terlalu panjang Satu hari ini Produksi buat satu hari Besok bikin lagi yang baru Makanya tuh fresh banget Rasa kimch nya Ya biasanya kan kalo makan kimchi Yang emang terlalu fermented kan Rasanya kayak Terlalu asem ya Terlalu asem Tapi kan memang banyak orang yang prefer Seperti itu juga Tapi Kalo buat gua kimchi yang disini Cukup fine sih Karena Emang Lebih Mesti berasa freshness dari si soy putih nya Terus Si sawsi juga gak terlalu pekat Jadi kayak Ya buat gua masih oke Untuk kesini Tapi Ya how can you miss salmon sih Salmon nya tuh Ini banget Fresh yang pasti Jadi Enak banget Lembut banget Jadi kayak Ternyata gua pikir gua liat kan Hmm Cuma matang gak matang nih Gitu Dipotong mojik jika Ya matang ya udahlah Tapi ternyata Pas kedalemnya Ya yang dagingnya lebih tebal Ternyata ada semua Wah ini baru gitu Jadi kayak Enak banget Teksturnya tadi Gak semuanya flaky Sama Karena masih ada yang raw nya kan Iya betul Jadi lebih berair gitu juga kan Dan ya pasti salmon nya fresh banget Dan aku suka juga Onigiri nya itu Dia pasti kayak Trots gitu kan Jadi ada tekstur Kayak makan ketan Tau gak sih Karena kayak ada tekstur Dipanggang gitu Jadi kayak ada Krio-krio crust gitu Betul Ada ya crusty Crusty on the edge Sama selanjutnya itu ada pasta Sama paste paste Pastanya ini Fusion Indonesia Ya Kalau yang sebelumnya Jessica punya itu Fusion Korea and Japan Betul Kalau ini Indonesia and Italy Betul Jadi Basically Pasta Bener tembakan gua Iya betul Jadi Cuma Indonesian version Dimana ya pake Sambal mata Jadi nya Cake cabai rawit Banyak banget Terus Pake bawang putih Sama bawang merah Jadi Dia punya si Rasa sebenernya tuh enak ya Bukan yang cuman Berus doang Jadi Kalau kita makan tuh Gak boringnya pasti Bukan yang cuman Berminyak doang Tapi dari si minyaknya tuh wangi Dari minyaknya tuh wangi Terus Bawang Bawang merahnya juga Enak gitu Bawa rasa manis Bawa rasa gurih Sama burn Sedikit Menurut aku Si spaghetti itu perfect banget sih Cuma mungkin memang kalian yang gak doyan pedas Karena kan ada beberapa tempat yang sambal matanya itu gak selalu pedas gitu kan Iya Nah disini ternyata sambal matanya versi Versi pedas nih gitu Jadi Make sure kalau kalian pesen yang spaghetti sambal mata Bilang aja kalau gak terus suka pedas Dikurangin sambalnya Eh cabenya Iya Sama dia Apa Pake potongan Gak tau tadi pake keju Gak ada kayak kejunya atau enggak Kayaknya gak gak Naksur si tapi Sama tadi pake potongan salmon Tapi salmonnya kayaknya Ya digoreng ya Modelnya bukan kayak cuman digoreng dong Tapi kayak salmon jerky gitu loh Jadi kayak salmon kering gitu Terus baru digoreng Gak tau salmon Daging salmon di Apa di suwir-suwir baru ditumis Kan bisa juga jadi kering gitu Betul betul Jadi dia lebih ke arah Teksturnya tuh biasanya bukan yang lembut Atau flaky gitu Tapi udah lebih ke arah Crunchy gitu Ya jerky gitu Jadi kayak agak crunchy Terus agak Agak keras gitu Tapi Pack of flavor gitu Dia punya si ininya Si dagingnya Which is good Dapat buat nambah rasa dan tekstur dari si spaghetti ini Jadi gak posen Betul Enak banget Dan pasti Cuman emang kalo buat gue Terlalu pedes Kalo buat aku sih pas gitu sih tadi sih Cuman buat yang gak ada yang pedes Pasti pedesan Yes Terus Oke lanjut ada cheesecake Terus 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 Oke cheesecake New York style gitu ya New York style Gak tau apa Jadi ya basically Cheesecake base gitu Jadi Tapi yang gue sadari adalah Dia punya si rasanya itu Pas First skin pertama kita makan itu Lebih ke arah Sweet ya sebenernya kalo cheesecake nya Which is fine Good juga buat Pecuci mulut cocok banget Apalagi kalo misalnya Abis makan tadi Spaghetti Pedas-pedas Kalian hajar itu Kayak wah itu Akan nonton banget pedasnya Jadi akan membantu sekali Sama Untuk cheesecake nya sih Aku rasa sih Dia cukup Berasa bold juga ya Cheesecake nya jadi Cukup bold enough Tapi gak bikin bold Yang terlalu enek Kalo makan kebanyakan gitu Jadi untuk satu piece gitu Potong itu udah Pas banget Seperti itu cheesecake nya sih Ya Jadi Sama dia punya Rasanya juga sebenernya Manisnya bukan yang terlalu manis ya Tapi ya Lebih ke arah manis aja Biasanya kan kalo cheesecake itu Cintanya lebih gurih Ini dia bawa aja Lebih ke arah sweet Fine misalnya buat ini Buat riset Sama tadi Minumnya ada Papi Gula Aren Papi Gula Aren nya ya Pake Arabica kayaknya Cukup fine buat gue Golanya gak kelebihan Terus ada aroma Si Gula Aren nya Which is good Creamy juga Boleh banget Kalo misalnya Gak tau abis Makan spaghetti yang pedas tadi Spageti yang pedas tadi Spageti yang pedas tadi Sama ada satu lagi Maca pistachio Atau apa tadi Mungkin aku tambahin sedikit Untuk yang kopinya Yang kopinya ini Kalo bawa cewek cowok Masih aman Karena kopinya gak terlalu strong banget Jadi masih good pilihan juga Terus kalo aku ada yang Maca pistachio Ya udah abis ya Nah aku menemukan fun fact Ternyata setelah aku minum Sampai abis Dia tuh makin kebawah Makin berasa nuti pistachio nya Karena waktu awal aku minum kan Aku rasa kayak Wow ini dominan maca sekali gitu kan Walaupun ada sedikit banget Rasa si pistachio nya Tapi ternyata Makin diminum Makin diminum Pas udah tinggal bawah-bawahnya Oh Malah kebalik Keluar nih rasa pistachio nya Kayak gitu sih Modelnya kayak ini ya Koi Modelnya kayak koi gitu ya Kayak machiato Yang atas itu tuh pake Krim gitu Diminumnya langsung bluk gitu Iya Diminumnya jangan pake sudotan Kata Syafet tadi Itu trigger loh Siapa yang minum koi pake sudotan Trigger banget gue What Tapi kandang teh Oh ya oke Oke Ya jadi Apa itu sih Kalo dari makanannya Kalo untuk tempatnya sendiri Dia Ya tadi di Rokomagiore Nanti kita atur saja di bawah Seperti biasa Yang pasti dia tengah-tengah sih Jadi bisa lewat dari jalan golfin Bisa lewat dari jalan belakang Itu di tengah-tengahnya di sini gitu Jadi bisa kayak buat Promangkrong Atau buat makan siang Makan siang dia ada promo Mereka lagi ada promo ya Dari jam 11 siang Sampai jam 2 siang Untuk Makanan Dan untuk kopinya Mereka promo dari jam 6 sore Sampai 10 malam Oke Jadi boleh banget buat ngokorong-ngokorong Atau buat bakansian Sama sedikit tentang yang FHA nya ya Tadi ya Iya ternyata mereka menang FHA di tahun 2022 2022 Dan Sadly belum ada menu nya Iya Karena cukup susah Ternyata bawain bebek packing kemarin Iya Karena Menunya fun dining sekali ya Gitu Tapi Kok pulih nanti Siapa tau ada ke depannya Ya bisa kita cobakan Iya Bisa kita cobain Jadi Apa Tadi ngobrol sama cicinya siapa namanya Gak tau ya Bagaimana chefnya Kok Jeff gitu Tadi Ya jadi Yang pasti itu Review kita di Ame Ya bener ya A g p Terus Em nya M M Mek Bukan Mekari Mekasari Lupa, pemekari gitu kalau lupa Nanti kita tulis ya Eon Apa Enak banget untuk makanannya Jadi gak cuma eatery doang, tapi bisa sebagai cafe doang Tempatnya juga bagus Ada board game juga Jadi thank you once again buat Ame udah undang kita disini Thank you banget udah hop up kita Thank you Ko Jeff dan Cici Karena Udah tadi rekomendasiin menu-menu yang enak Sama, can't wait Buat nyobain bebek packingnya Kalau ada Thank you, sukses selalu dan pastinya thank you juga Buat all the staff yang bertugas pada hari ini Marah banget, baik-baik banget Terus bantu, sangat helpful Bener, semoga sukses selalu juga Dan pastinya thank you buat kalian yang udah Nonton, please like, comment, share this video Karena kita akan banyak lagi upload video-video lainnya Tentang makan-makan seputar Gading Serpong, Karawaci based di Alap Sutra Pastinya dan consider juga Untuk subscribe dan dala-tandal icon Ting-ting Wasjato Agar kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video-video terbaru Terima kasih telah menonton! Bye-bye! 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 Bye-bye!